Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ahlal wa rahmatikul wa sadaq, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-Mustafa s-sadikil wa sadaq, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Jadi di kitab Ihya'ulimuddin, Imam al-Ghazali itu pernah menuliskan, menuliskan, nanti kan bisa dikoreksi kalau keliru, kalau salah, ingat saya. Bahwa manusia itu hidup itu, ya memandang kehidupan itu manusia itu macam-macam, ada yang, maksudnya dari segi tujuan. Ada yang mengira bahwa, ada yang berkeyakinan bahwa hidup itu, tujuan hidup itu ya mengumpulkan harta benda, mengumpulkan materi. Contohnya banyak sekali, kita lihat di mana-mana kan, orang itu seolah-olah itu hidup itu time is money, waktu adalah mencari uang, waktu adalah uang. Nah, ini apa itu, itu kelas manusia yang paling rendah lah, yang deket-deket dengan Baha'im, dan hewan lah, kelas itu. Kalau di, ini ya, di apa itu, Candi, Perambanan, Brabudur itu yang sekarang ditutup, tapi ada relief itu manusia yang paling rendah itu. Yang gitu, yang soal urusannya itu cuma, bahwa mengira bahwa hidup itu cuma mengumpulkan materi, to have, gitu. Kan gitu, kemudian, bukan to be, tapi to have, gitu ya. Kemudian ada yang meyakini bahwa tujuan, apa itu, hidup itu, yang paling penting dalam hidup itu tujuannya adalah memburu kenekmatan, disebut dengan kelompok hedonis. Jadi, mencari materi, itu dalam rangka untuk bernih mat-nemat. Kalau tadi yang mencari materi itu kan cuma materi aja, jadi, bahkan untuk bernih mat-nemat nggak usah, gitu. Dikumpulin sampai mati, gitu. Al-Hakumutakasur Hattajur Tumul Makobir, kan, gitu. Berbangga-bangga, berbanyak-banyak mengumpulkan harta, sampai mati nggak terasa, kan, gitu. Nah, biasanya, ya, kalau golongan yang pertama tadi kan, yang enak itu malah anak cucunya, kan, gitu. Orang tuanya berpaya-paya yang ngumpulin duit nggak pernah make, kan, gitu. Ya, orang tuanya mati yang menikmati anaknya, gitu. Nah, ada yang tujuan hidup itu untuk memburu kenekmatan. Memburu kenekmatan hidup hedonis, lah. Ada yang seperti itu, ya. Itu bisa kenekmatan makanan, kenekmatan seksual, kenekmatan, apalagi, ya, pakaian, kenekmatan rumah, macem-macem, gitu. Nah, ini golongan kedua, itu. Dan itu dekat dengan golongan pertama, itu. Kemudian ada juga yang, apa, ya. Nah, ini, ya, tujuan hidup itu untuk eksistensi, untuk mencari nama. Jadi, setelah ngumpulin harta, macem-macem, itu adalah kesenangannya itu, tujuannya itu adalah supaya menjadi orang terkenal, dikenal menjadi orang baik, apa itu, jenungi. Ini maaf, ini saya juga, anu, ya. Saya itu kan seniman, jadi saya paham, lah. Seniman itu, apa itu, siap sedia untuk kere, macem-macem, yang penting namanya abadiin. Kata Haril Anwar, aku ingin hidup seribu tahun lagi, itu meskipun kere, kan, gitu. Meskipun menderita, jadi tujuannya itu eksistensial banget, gitu, lah. Atau, kalau, anu, tinjauannya filsafat itu eksistensialisme, kan, ya. Jadi, kepengen dikenang, kepengen terkenal. Ini biasanya, ya, kalau sekarang ini, ya, orang-orang barat itu biasanya begitu. Senang sekali kalau dapat tepuk tangan, gitu. Kalau ada materi atau tidak ada materi, ngumpulin materi atau tidak, anu, tapi ujungnya nanti, supaya, anu, poizenengi, gajah mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Manusia mati meninggalkan nama, jadi cari nama aja, gitu. Dan yang terakhir ini, hidup itu, tujuan hidup itu yang diajarkan oleh para nabi, para wali, para ulama adalah mencari rida Allah, kan, gitu. Nah, mencari rida Allah itu apa? Ya, sesuai anu, sesuai doa yang diajarkan Rasulullah itu. Ya Allah, jadikan aku itu khususkan diriku, hidup ini sebagaimana tujuan engkau menciptakan aku. Dan janganlah engkau sibukkan aku dengan apa saja yang sudah engkau tetapkan, sudah engkau jaminkan, yaitu urusan lain. Nah, tujuan Allah menciptakan kita itu kan, Aku tidak menciptakan Ingsawal jinnah, manusia dan jin, kecuali untuk beribadah kepada aku. Karena itulah puncak kenikmatan, puncak hakikat, gitu. Jadi, manusia gelongan keempat itu mencari rida Allah. Apakah dia dapat matri, tidak matri, itu tidak masalah. Bahkan, kalaupun ada matri, itu dia gunakan untuk mencari rida Allah. Apakah dia itu mendapatkan kenikmatan atau kesengsaraan, itu tidak penting. Karena kenikmatan atau kesengsaraan itu semua adalah rasa, kan. Seperti, sebagaimana rasa, apa itu ada kopi dibuat manis, enak. Kopi tanpa gula, pahit, enak. Pahit dan manis kan sama-sama rasa, sama-sama enaknya. Nah, orang yang, yang apa itu tujuannya mencari rida Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan, itu, itu ya kalau ini, bukan nyampor-nyampor agama, jangan salah paham ya. Semua agama itu mengajarkan mengenai, ano, tuh, mengenai bertuhan, tuh. Nah, kalau kembali ke ini, ya, ke apa itu, ke Candi, misalnya, Barobudur, itu. Nah, ini manusia-manusia mencari rida Allah itu setupa paling tinggi, ya, gitu. Dan itu sedikit, ya, gitu, tuh, sedikit. Kebanyakannya, ya, kayak, ano, itu, kayak piramida itu. Yang paling banyak, paling besar itu, kan. Yang makin kebawah, kan, makin lebar, makin besar. Piramida di Mesir, setupa, apa itu, Candi-Candi, ya, kan, begitu. Jadi, golongan-golongan yang bawah, seperti tujuan hidup adalah mencari harta, mengumpulkan harta. Tujuan hidup adalah memburu kenikmatan, hedonis. Tujuan hidup adalah mencari nama, ini kan yang bawah. Jadi, mencari harta, paling bawah itu paling banyak. Itu, itu, ada kalanya yang seperti ini, itu kan, karena nggak ngerti, kan. Nggak dapat edukasi, nggak dapat, apa ya, nggak dapat pelajaran atau ilmunya dikit. Nah, makin ke atas, semakin dikit, yang paling atas kan yang mencari rida Tuhan. Maka dia hidup sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan. Dan itulah sebenarnya kenikmatan tertinggi, materi tertinggi. Dan kalau udah di atas itu kan berarti yang di bawah semua udah, udah dapet dong. Tapi kalau di bawah, iya, yang di atas nggak dapet, kan. Jadi, itulah makanya kenapa, kenapa kita itu diajari mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Karena kalau dapet akhirat itu dapet dunia. Tapi kalau dapet dunia kan belum tentu dapet akhirat. Dunianya aja, kalau serendah ya dunia yang lebih tinggi nggak dapet. Tapi kalau dapet akhirat, memburu akhirat, mencari akhirat yang sesungguh-sungguhnya, dipahaminya, jangan dengan picik, dengan sempit ya. Memahami memburu akhirat dengan cara picik, sempit ya nanti dapat kritikan lagi dari kelompok ahli dunia. Jadi, ya anulah. Apa itu, hidup itu kan yang penting kan bahagia, dunia dan akhirat. Jadi kita hidup itu mencari rida Allah, makanya ya kalau kita memang, kalau kita belajar kitab hikam itu, kalau kita memang ditempatkan di posisi apa itu, harus bekerja mengumpulkan uang, ya kita bekerja mengumpulkan uang. Tapi itu semata-mata bukan untuk mengumpulkan uang itu sendiri, tapi nanti ini caranya adalah untuk mencari rida Allah dan hasilnya juga untuk mencari rida Allah kan gitu. Caranya itu dengan aturan yang benar, yang nggak curang, yang nggak menipu kan gitu. Nanti hasilnya juga untuk mencari rida Allah, untuk sotakoh, untuk membiayai kebaikan-kebaikan kan gitu. Untuk visabililah itu kan membiayai kebaikan-kebaikan kan gitu. Ya begitu juga. Apa ya? Dan seterusnya lah. Pokoknya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Shaliyah al-Muhammad al-Mustafa al-Satikil al-Musaddaq wa-Allahu wa-Rasuluhu wa-Auliyahu alam.